Silahkan ini bisa di-download teman-teman, jadi buat kita langsung coba langsung praktek gitu ya. Oke, sebelum lanjut, kira-kira ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan sejauh ini sebelum kita lanjut lebih jauh? Semoga ini ya, semoga apa yang aku sharing ini bisa berguna buat teman-teman. Mungkin bisa dipakai buat social media, atau bisa dipakai buat bikin, well, brosur sendiri atau poster sendiri mungkin ya. Buat hal-hal yang related sama pekerjaan mungkin gitu ya, atau emang lagi pengen belajar sesuatu yang baru aja. So, apapun itu aku berharap bisa berguna buat teman-teman ya. Kalau misalnya gak ada yang mau ditanyakan, oke kalau gitu kita lanjut saja. Oke, kita mulai dari materi ini. Oke, langsung open materi satu aja. Materi satu ini langsung open. Terus langsung kita bikin fit to screen. Fit screen, langsung dia sesuaikan ukuran sama monitor kita ya. Fit screen. Oke ya, aku langsung mulai aja ya. Nah, kita tujuannya adalah kita mau ngisi bola kristal ini dengan foto gedung yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi, bola kristal ini sama foto yang kedua ini adalah foto gedung. Nah, ini. Nah, kita mau bikin foto gedung ini tuh ada di dalam sini. Oke, langsung mulai aja ya. Nah, pertama-tama kita harus pindahin dulu gambar gedung ini ke dalam bola. Tapi, kita kan gak mungkin seleksi semuanya ya. Jadi, kita cukup seleksi yang perlu aja dengan memakai ini. Polygonal Lasso Tool. Jadi, tools yang ketiga dari atas ini ada yang namanya Lasso Tool. Kalau kita tekan lebih lama, ini kita bisa dapat, bisa kelihatan yang namanya Polygonal Lasso Tool. Nah, yang ini. Polygonal Lasso Tool. Gitu. Nah, Polygonal Lasso Tool kita langsung seleksi aja. Sebisa mungkin mendekati gedungnya. Gitu ya. Mendekati gedungnya. Tapi, gak usah terlalu... Apa ya? Presisi. Maksudnya cukup seleksi area yang kira-kira meng-cover gedungnya. Gitu. Jadi, kayak gini. Nah, seperti inilah. Nah, kayak gini. Masih ada sisa-sisa area dikit yang langit-langitnya tuh gak apa-apa. Kita langsung... Langsung ini aja, langsung pindahin aja ke sini. Nah, ini bisa langsung kita pindahin ke sini. Langsung drag aja. Drag. Nah, gitu ya. Drag ke sini nih. Oke. Drag aja langsung. Atau bisa juga dalam keadaan seleksi ini masih ada, kita bisa tekan Ctrl C dan kita masukin ke sini dengan Ctrl V. Jadi, copy paste gitu ya. Copy paste, Ctrl C sama Ctrl V disini. Nah, udah. Kita udah gak perlu lagi gambar yang ini. Kita tutup aja. Kita langsung fokus ke yang ini aja sekarang. Oke. Kita deketin. Deketin ya. Nah, panning ini. Yang tangan ini, icon tangan ini adalah untuk panning. Jadi, shortcutnya tangan ini itu adalah spacebar. Jadi, kalau kita mau geser-geser kanvasnya, gitu ya. Itu cukup pakai tombol spacebar aja. Spacebar. Gitu. Kayak gini ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai magic wand buat meseleksi langit ini. Ini kan langitnya kan warnanya sama ya. Kita mau buang langit ini semua nih. Nah, gimana caranya supaya kita bisa buang langit ini dengan cepat. Kita cukup pakai magic wand tool. Kalau teman-teman masih ingat, gunanya buat memilih bidang dengan warna yang sama. Jadi, langsung klik aja magic wand. Klik disini. Jadi, ada dua layer ya. Layer yang pertama itu adalah backgroundnya sendiri. Bola kristalnya sama. Layer yang kedua ini tadi. Jadi, hasil dari gambar yang kita drop masuk ke dalam sini. Waduhnya, kalau misalnya ada yang mau nanya itu langsung chat aja ya. Jadi, biar aku bisa langsung ini. Langsung kita address pertanyaannya. Terus, klik. Tekan delete buat buang. Klik lagi buang. Klik lagi buang. Klik lagi buang. Nah, udah. Buang aja. Terus, kalau masih ada sisa-sisa ini. Masih ada sisa-sisa dikit. Kita bisa pakai manual. Bisa pakai ini penghapus nih. Manual. Jadi, kayak kita ngapus gambar aja. Ini kita hapus nih. Nah, sisa-sisa ini nih. Nah, ini kita hapus. Ini hapus. Iya. Ini. Kayaknya warna langit ya. Jadi, kita mesti hapus warna langitnya. Kalau kita mau menghapus warna. Kalau kita mau menghapus dengan garis lurus. Jadi, kayak lurus. Kayak pakai penggaris gitu ya. Itu kita cukup tekan shift aja. Misalnya, kita mau hapus dari sini ke sini. Pakai shift. Pakai shift lagi. Shift. Menghapusnya tuh langsung dalam garis lurus gitu ya. Terus, kita pakai kaca pembesar. Kita zoom out lagi. Lihat asinnya udah sampai mana. Nah. Udah sampai sini. Kayak gini ya. Nah, ini kan masih ada lautan di bawah ini nih. Ini kita mau. Kita mau buang aja nih. Lautannya nih. Kita hapus aja. Pakai. Penghapus ini. Opacity-nya kita turunin aja. Kita mau hapus bagian bawah. Opacity kita turunin. Bentuk brush-nya kita naikin. Naikin. Say 15 deh. Kekecilan nih. 25. Misalnya. Nah, kayak gini. Nah, kita hapus aja tuh. Kita hapus bagian yang kelihatan ada garisnya di bawah nih. Kayak kita ngapus biasa aja. Pakai kursor mouse kiri. Tekan berulang-ulang. Set, set, set. Push. Ya, seperti ini. Nah, kalau udah. Ini udah mendingan tuh ya. Nah, ini udah kelihatan lebih nyaru kan ya. Nah, kita bisa taruh disini aja nih. Kira-kira disini deh. Yang. Masih oke. Masih kelihatan nyatu gitu. Masih oke. Sampai sini masih aman? Kalau misalnya aku kecepetan, kasih tau aja ya. Kalau misalnya gak ada pertanyaan atau masih aman, berarti aku anggap ya masih oke lah. Berarti masih bisa lanjut. Oke ya, lanjut ya. Nah. Kalau kita lihat. Ini karena warnanya kan kayak jomblang sendiri ya. Jadi kalau kita zoom out. Ini warnanya kayak. Ini biru. Kayak biru-biru, hijau-hijau gitu kan. Sedangkan warna dominan backgroundnya ini kan kayak apa ya. Coklat. Crop sisa gambar yang gak kepake. Pake poligonal juga ya. Bisa juga pake poligonal. Bisa juga pake poligonal atau pake penghapus yang ini. Penghapus yang ada tanda penghapus ini nih. Eraser tool. Nah ini juga bisa juga pake ini. Digosok-gosok aja ke area yang kita mau hapus. Kita mau hilangin. Itu ya. Oke sip. Nah, kalau kita lihat. Kan gak nyambung ya sama backgroundnya ya. Ini warnanya. Ijo-hijo biru. Ijo lah. Waduh. Seperti keliatan ijo gitu ya. Sedangkan backgroundnya tuh. Gimana caranya kita mau nyamain. Foto ini sama backgroundnya. Nah caranya. Kita pake yang namanya. Ada disini. Di bawah. Nah di bawah ini ada yang namanya. Image adjustment layer. Yang ini nih. Yang ada tanda. Kayak apa ya. Kayak. Bulan. Apa tuh. Setengah gitu ya. Pokoknya ada tanda yang satu. Setengah isi. Setengah kosong. Yang ini nih. Atau bisa juga disini juga. Bisa sih. Yang ini nih. Jadi ada dua pilihan. Mau tekan yang ini. Nah kalau kita klik itu langsung keluar menu baru. Maksudnya langsung keluar pilihan baru gitu ya. Soal color, gradient pattern, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah ini. Ini kalau mau di break down satu-satu ini butuh waktu lagi. Jadi aku langsung kasih tau aja yang biasanya dipake. Biasa aku pake apa buat color koreksi gitu ya. Itu pake yang curve. Nah ini nih. Curve nih. Curve. Curve ini bisa kita pake buat edit foto. Edit warna foto gitu ya. Kita bisa pake curve nih. Nah kalau kita pake curve. Ini kita kan bisa naikin, turunin gitu ya. Tapi semuanya kan jadi efek. Jadi kena semuanya. Kita cuma mau kenanya itu si gedung ini aja. Foto gedung ini. Nah caranya gimana? Kita pake yang namanya clipping mesh. Clipping mesh. Clipping mesh itu caranya adalah kita tekan, kita pilih curve ini. Ini curve adjustment layer. Jadi kita bisa akses curve adjustment layer itu. Aku ulang ya. Biar gak kecepatan ya. Kita bisa akses yang dari sini. Curve adjustment layer. Atau kita bisa juga akses dari sini nih. Cari yang namanya curve yang mana. Oh yang ini nih. Curve nih. Klik. Nah. Dia langsung keluar layer baru disini. Bagusnya apa pake ini? Bagusnya. Ini tuh di layer yang terpisah. Jadi ini gak mempengaruhi layer aslinya. Gak mempengaruhi foto aslinya. Jadi ini aman. Biasanya kalau kita gak suka. Kita langsung tinggal buang aja curve adjustment layer. Curve adjustment layernya terus langsung ganti yang baru aja. Bisa. Gitu ya. Terus. Oke. Nah aku cuma mau gambar gedungnya doang yang berubah. Gimana caranya? Caranya kita tekan alt. Ya kita tekan alt. Nah curve adjustment layernya ini masukin ke layer gedungnya. Caranya gimana? Caranya tekan alt. Terus. Sampai kita. Sampai. Pas kita gulung kursornya itu di tengah-tengah layar seperti ini tuh ada kayak tanda ini. Kayak kotak mau dimasukin ke dalam gitu loh. Gitu ya. Nah kita klik aja. Klik. Nah ini artinya kalau udah ada tanda kayak panah yang dimasukin ke sini. Kedalam sini. Itu tandanya kayak. Ini tuh curve adjustment layer ini udah masuk ke dalam layar gedungnya. Jadi kalau kita roba. Dia tuh cuma berpengaruh buat gedungnya aja. Dia enggak berpengaruh ke area-area yang lain. Ke background-backgroundnya gitu. Enggak. Tapi kalau misalnya enggak. Kalau misalnya ini enggak ada. Gitu ya. Jadi aku balikin alt. Ini balikin. Nah ini langsung kayak semuanya kena. Tuh. Ya. Nah kan kita enggak mau kayak gini ya. Kita maunya cuma yang gedung doang yang berubah. Jadi tekan alt. Masukin ke dalam layar gedungnya. Nah kayak gini. Ini namanya clipping mesh gitu ya. Gitu. Oke. Nah. Curve adjustment layer sendiri. Ini ada tiga pilihan channel. Red, green, sama blue. Karena ini warna dominannya warna ini. Atau biru ya ini ya. Biru deh. Kita mau bikin warnanya ini lebih kelihatan agak merah. Maksudnya agak hangat. Ya kan. Kalau kita perhatiin kan warnanya. Background ini kan warna yang hangat gitu ya. Warnanya agak panas deh. Enggak hangat deh. Pokoknya agak panas. Agak. Beda sama ini. Ini kayak warna dingin gitu ya. Nah. Kita bisa pakai channel blue. Karena ada red, green, blue. Kita bisa pakai channel blue. Buat. Kalau kita geser kursornya ke atas. Ini aku klik pakai mouse kiri. Ke atas. Itu berarti kita naikin warna birunya. Kalau geser ke bawah. Itu berarti kita kurangin warna birunya. Nah kita mau kurangin warna birunya. Tapi sedikit aja. Kayak gini. Ini udah cukup segini aja nih. Lepas. Terus kita mau pakai warna hijau. Nah hijau ini kita mau kurangin nih. Ini kebanyakan hijau gitu ya. Kita turunin warna hijau nya. Nah warna hijau ini turunin sedikit. Udah mulai kelihatan nyaru tuh. Sama backgroundnya. Jadi maksudnya udah mulai kelihatan lebih cocok sama backgroundnya gitu ya. Kalau ini kita naikin kan jadi wah hijau banget gitu kan. Nah ini kita turunin dikit. Nah. Kalau kita turunin hijau nya banyak. Nah ini kelihatan banget. Unsur merahnya masuk gitu ya. Nah kita mau dikit aja. Gitu ya. Jadi kita kurangin warna hijau nya. Warna biru yang kita kurangin. Otomatis warna yang kebalikan dari hijau sama biru tadi itu yang masuk. Jadi warna yang berlawanan berseberangan sama hijau itu kan merah gitu ya. Terus warna yang berseberangan sama warna biru itu adalah kuning. Nah itu warna yang masuk gitu loh. Oke udah cukup. Yang image adjustment nya udah cukup. Terus kita mau tambah layer lagi supaya ini kelihatan lebih monochrome warnanya. Kalau kita lihat kan warna keseluruhannya ini cukup monochrome ya. Maksudnya warnanya ini cukup kayak tema warnanya ini satu. Satu tema warna. Dominan sama warna coklat gitu ya. Nah kita kasih warna ini. Warna dominan coklat juga buat dia. Jadi ada layer lagi yang namanya foto filter. Nah ini foto filter. Atau bisa juga kita cari disini. Foto filter. Langsung ada tulisannya gitu kan. Foto filter. Nah yang ini nih. Nah sekarang aku dari sini aja deh. Foto filter. Klik. Nah ini sama nih. Ini kalau aku gak masukin ke dalam layer gedungnya. Dia langsung kayak otomatis yang berubah tuh semuanya tuh. Ini kuning. Kuning semuanya gitu kan. Nah kan kita gak mau ya. Kita cuma mau yang gedungnya aja. Nah ini sama. Kita masukin ke layer gedung. Pakai alt. Klik. Mouse kiri. Masukin ke gedung gitu. Nah ini ada berbagai macam filter nih. Ini kayak ibaratnya kayak filter kamera gitu ya. Kita mau. Kita mau foto. Terus ada filter kamera. Sekarang kita bisa pasang di lensanya. Warnanya mau warna apa. Warna kuning. Atau biru. Atau hijau. Dan segala macam. Dan sebagainya. Nah ini kita mau pakai warna sepia. Warna sepia ini warna-warna klasik. Warna-warna zaman dulu gitu ya. Kayak judul lagu gitu ya sepia ya. Tapi ini warna-warna yang identik sama warna coklat. Warna foto-foto jadul. Sepia nih. Terus kita naikin density-nya. Nah ini kita udah mulai kelihatan nih. Udah mulai kelihatan. Kalau foto gedungnya ini udah mulai nyatu sama. Sama background-nya ya. Nah terus kita tutup aja. Nah udah kelihatan tuh. Udah mulai kelihatan nyatu sama background-nya. Buat tahu ini udah ada perbedaan apa belum. Kita coba aja. Visibility matanya kita hilangin. Nah kelihatan beda gak? Ya kan? Beda kan? Ini sebelum. Ini sesudah. Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah gitu ya. Oke. Terus buat sentuhan akhir. Kita mau kasih kayak efek mengkilap disini nih. Efek mengkilap disini. Kayak efek apa ya? Kayak efek pantulan cahaya. Jadi seolah-olah kita menekankan. Maksudnya kita buat orang lebih percaya kalau gedung ini tuh ada di dalam bola. Ada di dalam bolanya gitu ya. Nah kita bikin layar baru. Terus kita bikin kotak putih. Kotak. Rektangguler ini. Taruh di atas. Nah ini nih. Terus kita pakai. Ini kita bikinnya di warna putih dulu aja. Putih gitu ya. Pakai fill bucket yang tadi. Sorry. Paint bucket tool. Fill bucket lagi. Paint bucket tool. Klik disini. Oke ya. Ini udah. Terus kita hilangin seleksinya. Diselect. Nah terus kita taruh di atas sini. Oke udah ya. Nah kalau udah kita mau bikin dia bengkok. Iya kan? Kita mau bikin dia bengkok nih. Gimana caranya? Caranya adalah. Kita pakai. Oke ini trik baru lagi. Jadi kalau. Emang. Emang aku lumayan banyak kasih ini ya. Kasih tools-tools ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa perlu catat. Ya silahkan dicatat aja. Nah ini kita bisa pakai edit. Edit. Kita bisa pakai transform. Yang namanya. Warp. Warp. Warp tool. Yang ini nih. Warp. Warp. Klik. Gitu ya. Nah ini kita bisa. Dorong aja langsung. Dorong. Langsung dia kayak bentuknya tuh bisa kayak melengkung gitu tuh. Dorong aja tuh. Dorong. Nah kayak gitu. Dorong. Gitu ya. Kita bentuk dia kayak bulat gitu. Terus oke aja. Kalau kita mau selesai kita oke gitu ya. Ini langsung tekan centang aja. Centang. Langsung dia bentuknya fix kayak gini nih. Nah jadi kita mau bikin dia. Efek ini ya. Efek. pantulan cahaya ya. Seolah-olah kayak kita kasih bentuk. Ini bener-bener bulat gitu loh. Kita kasih ilusi mata gitu. Ini bulat. Dan gedungnya ada di dalam bolanya. Gitu. Sorry tadi menu-nya apa. Tadi menu-nya itu ada di image. Oh sorry. Edit. Transform. Sama work. Dalam keadaan. Objeknya terpilih ya. Dalam keadaan objeknya terpilih. Layarnya terpilih. Ini objek wilayarnya terpilih. Terpilih. Terpilih word. Nah kayak gitu. Kayak gini. Ini fleksibel bentuknya. Maksudnya kalau pakai ini tuh cukup. Kayak luwes gitu ya. Tapi kita masih hati-hati. Jangan sampai kelebihan. Jadi cukup. Kita punya bentuk kayak gini juga udah cukup. Nah seperti ini udah cukup nih. Ini udah cukup lah. Gitu. Oke sampai sini aman teman-teman. Aman ya. Oke. Aku harus selesaikan dengan cepat. Nah kalau udah. Kita pencet ctrl T. Untuk melakukan transform. Ukuran. Kalau kita mau transform ukurannya. Kita selalu tekan ctrl T. Untuk ini besar kecil. Objek. Misalnya. Kalau gedung ini kita mau bikin lebih besar. Kita pencet ctrl T aja. Ctrl T. Nah ini langsung keluar ada kotak. Pinggiran border. Skala ya. Nih kayak gini deh. Tuh. Skala ya. Nah ini sama. Ini kalau kita mau bikin simetri. Kita tekan shift aja. Nge-shift. Enter. Buat konfirmasi ukurannya. Udah selesai. Nah baru kita. Tempatin dia di tempatnya. Ini juga sama. Ini kita pencet ctrl T. Pencet ctrl T untuk. Besar kecil ukurannya. Nah kita mau bikin dia tuh segini aja deh. Segini deh. Segini nih. Oke. Segitu. Gitu ya. Nah. Sebelum kita mengakhiri sesi ini. Aku mau kasih jurus terakhir. Jurus terakhir nih. Pakai yang namanya masking. Yang ada di bawah ini nih. Ada di bawah ini. Ya. Dalam keadaan. Layer 2 ini terpilih ya. Layer ini terpilih. Terus. Add layer mesh. Kita add layer mesh. Nah ini langsung ada. Kotak putih tambahan di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan layernya nih. Ini gunanya buat apa. Jadi gunanya ini kita bisa merubah. Layer ini. Objek yang ada di layer ini. Tanpa kita merusak gambar aslinya. Sama. Misalnya misalnya. Oke misalnya ya. Semoga aku gak kecepatan dijelasinnya nih. Misalnya. Kita mau ini bentuk. Kita mau hapus. Mau hapus. Apa mau hapus. Kotak ini bentuk pinggirannya. Supaya gak terlalu tajam kayak gini. Gimana caranya. Nah kita bisa pakai warna hitam. Kalau kita pakai warna hitam di kotak ini. Warna hitam di layer ini. Yang sebelah kanan ini. Itu akan menghapus. Menghapus ini ya. Menghapus. Bagian dari objek ini. Contohnya. Contohnya. Kalau aku pakai brush. Brush ini nih. Dengan warna hitam. Hitam nih ya. Ini aku gosok kesini. Dalam keadaan ini terpilih. Gosok. Nah ini langsung kayak hilang tuh. Ya kan. Langsung hilang. Gosok. Nah tuh hilang kan. Bentuk brushnya terlalu kasar. Jadi aku bikin yang halus aja. Aku pakai soft brush. Ini aja ya. Ke soft brush aja. Nah. Nah. Jadi kayak gini. Kayak gitu ya. Jadi warna hitam ini. Untuk menghapus. Warna putih. Warna putih. Ini buat. Nongolin lagi. Buat balikin. Warna putih. Nah jadi sebenernya. Yang kita rubah itu adalah. Layer masking ini. Objek aslinya sih gak kenapa. Kenapa. Lain saya kalau kita mau. Kita mau hapus. Kayak gini. Gitu kan. Ini kita tinggal klik kanan. Disable aja layer masknya. Disable atau delete. Kalau kita bener-bener gak mau ya. Disable. Dia langsung. Balik lagi ke normal. Karena ini gak mengganggu layer aslinya. Nah enaknya pake apa. Pake. Ini. Add vector mask itu kayak gitu. Ini ya. Ini aku mau balikin lagi. Jadi gimana caranya. Ya aku pake. Warna putih lagi aja. Balikin lagi deh. Warna putih. Nah kita bisa pake gradasi. Gradasi. Warna hitam putih. Buat keliatan. Buat supaya bikin warna. Bagian bawah ini keliatan lebih. Gak keliatan. Tapi bagian atas lebih keliatan gitu ya. Kayak pantulan cahaya pada umumnya. Misalnya begini. Gradasi itu ada yang linear. Ada juga yang radial. Radial ini bentuk yang bulat gitu ya. Kita bisa pake kayak gini. Sorry. Salah. Kita bisa pake yang reverse kali ya. Reverse. Eh. Sorry. Pake yang ini deh. Terbalik. Reverse. Reverse ini buat ngebalikin warna gradientnya. Jadi kalo temen-temen liat. Bagian atas ini kan tadi kan buat. Nyilangin ya. Hitam. Yang putih ini kan buat ada. Buat. Balikin lagi ya. Aku punya yang hitam di bawah. Putih di atas. Nah kayak gitu. Hitam di bawah. Putih di atas. Yang hitam gak keliatan. Yang putih ini yang keliatan. Terus kita bantu pake. Puas. Kita bantu ya. Warna hitam. Ini kita mau hilangin dikit. Ini kita mau hilangin dikit. Terus. Udah selesai. Ini kita tinggal gedein aja sedikit. Gedein sedikit. Ya pake ctrl T. Nah jadi. Udah jadi. Oke jadi. Selesai. Tekan F. Buat. Kasih ini ya. Kasih full screen ya. Nah jadi. Selesai. Oke. Masih ada waktu sisa. Kita pake buat tanya jawab aja ya. Nah silahkan teman-teman. Kalo udah mau ditanyakan. Silahkan tanyain aja. Nah. Workshop ini merupakan workshop introduction ya. Jadi kalo teman-teman merasa. Oh. Workshopnya berguna nih. Terus. Mau ikut workshop yang selanjutnya itu kita ada. Kita ada workshop. Bentar. Nah ini udah. Ini udah. Nah sekarang kita masuk ke sesi ini ya. Nah workshop ini. Ada workshop lanjutannya. Ada workshop basic workshop. Nah di basic workshop ini kita lebih kayak ngebahas tentang gimana caranya ngedit foto wedding gitu ya. Jadi gimana caranya kita ngedit foto wedding yang warnanya tuh kayak soft banget. Yang enak dilihat tuh kayak gimana sih caranya. Terus ada workshop. Intermediate workshop kita. Jadi ini ada tiga workshop terpisah ya. Tiga workshop terpisah yang teman-teman bisa pilih. Ada intermediate workshop. Nah ini untuk mencipta. Untuk belajar gimana caranya kita bisa bikin poster modern. Modern poster gitu ya. Jadi bisa kita pakein buat feednya instagramnya kita. Atau bisa pake IG story. Atau bisa buat promosinya kita gitu ya. Promosi usaha kita bisa pake ini modern poster. Terus workshop kita yang terakhir itu ada yang namanya advanced workshop. Nah advanced workshop ini itu kita bakal ngebahas gimana caranya pake photoshop bikin animasi. Jadi pake photoshop itu kita bisa create animasi ya. Kita bisa bikin animasi buat IG storynya kita. Nah IG storynya kita kita mau bikin animasi. Animasi yang sederhana. Ya buat social media marketingnya kita gitu ya. Nah itu bisa juga pake photoshop. Gitu. Oke. Ini IGnya kita. Instagram kita. Facebooknya kita. Dapur animasi. Terus kita juga ada tutorial-tutorial. Tutorial-tutorial dapur animasi di Youtube. Tutorial kita emang kebanyakan itu tutorial 3D ya. 3D animasi ya. Jadi. Photoshop juga ada. Tapi lebih banyak 3D nya memang kita. Jadi kalau misalnya teman-teman emang ada yang masih mau tanya tentang photoshop. Group ini itu. Group chattingnya ini. Aku gak hapus ya. Jadi kalau teman-teman emang masih ada yang mau nanya tuh silahkan aja. Nanya aja. Terus silahkan kunjungi webnya kita dapuranimasi.com. Untuk tutorial-tutorial kita gitu ya. Sama kalau ada yang teman-teman yang tertarik buat ngedownload buku. Buat editing foto. Basic photo grade. Color grading kayak gimana. Terus silahkan di download aja di webnya kita. Oke. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan buat teman-teman kalau ada yang mau nanya. Ada yang tadi gak jelas. Silahkan nanya aja. Oke. Masih ada waktu kira-kira. Berapa menit lagi. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi deh. Oke. Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kira-kira nyambung gak sama kebutuhan teman-teman. Misalnya buat kerjaan. Atau buat mungkin hobi. Atau sajab. Atau nantinya mau bikin startup. Atau usaha apapun itu online. Baru mungkin atau apa. Kira-kira ngebantung gak. Itu ya. Oke. Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Layer mask urutannya lagi. Layer mask urutannya lagi. Oke. Layer mask urutannya lagi ya. Kita balik lagi ke layer mask urutannya lagi. Ini ya. Layer mask ini ya. Oke. Aku ulang lagi aja ya. Aku bikin layer baru. Ya. Layer baru. Layer baru. Terus. Aku pakai kotak putih. Aku pakai paint bucket. Nisi kotaknya dengan putih. Warna putih. Ini ya. Nah. Oke. Sampai sini. Kira-kira oke ya. Terus kita masuk ke edit. Transfer. Wire. Wire. Pake yang ini. Wire. Wire. Nah. Kita pelan-pelan kita pilih garisnya. Eish. Bentar. Pilih garisnya. Nah. Kita bengkokin ke atas bentuknya. Kita bengkokin ke atas kayak gini. Oke. Ini oke. Cukup lah. Oke. Nah terus kita ke add vector mesh. Ya. Yang di bawah kanan ini nih. Yang di sebelah kanan tulisannya FX. Add vector mesh. Yang ini. Add layer mesh. Oh. Factor mesh. Layer mesh. Layer mesh. Oke. Ini udah ya. Jadi. Ini putih. Ini kelihatan semua nih. Kalau ini hitam. Ini langsung hilang. Gitu ya. Jadi analoginya gitu. Hitam itu buat ngilangin. Putih itu buat ada. Kayak gitu. Nah kita pakai gradasi nih. Kita pakai warna gradasi yang ini. Gradient tool. Ya. Ini kita rubah dulu ya warnanya ya. Warnanya kita rubah dulu jadi warna hitam putih aja. Hitam putih. Oke. Hitam putih. Terus kita pakai yang radial. Ini radial. Terus kita. Geser. Maksudnya kita drag aja drag. Drag kesini. Eits. Terbalik ya. Sorry. Terbalik. Salah. Berarti dari atas ke bawah. Bentar. Biar gak membingungkan. Ini reverse ini buat ngembalikin warna. Jadi aku biar gak membingungkan itu. Mungkin aku centang uncheck dulu aja ya. Biar default dulu aja. Kalau kita lihat yang di kiri bawah ini kotak yang di atas ini hitam. Kotak yang di bawah ini putih. Berarti warna yang ada di atas itu adalah warna yang ada di atas. Kita maunya kan yang di bawah ini hitam ya. Yang di atas putih. Berarti kita dragnya itu arahnya itu berlawanan aja. Dari bawah ke atas. Nah ini langsung kelihatan tuh. Di bawah hitam di atas putih. Kita bisa drag lagi sih. Buat supaya efeknya itu lebih kelihatan. Lebih berasa. Nah kayak gitu juga bisa. Lagi. Lagi. Ya bisa. Nah kan udah mulai kelihatan kayak ini ya. Kayak apa? Kayak efeknya ini kayak ngebungkus bolanya gitu ya. Kayak di daerah ini tuh ada cahaya yang masuk gitu. Cahaya yang pantul maksudnya. Nah seperti ini. Nah ini pinggiran-pinggiran ini tuh kita manual aja. Pakai brush manual. Karena ini masking ya. Jadi masih inget ya teman-teman ya. Putih buat kelihatan. Hitam buat hilang. Nggak kelihatan gitu ya. Nah kita pakai warna hitam. Kita gosok-gosok aja disini. Gosok disini. Gitu. Oke. Terus kita pakai ctrl T buat kita lebarin. Lebarin sampai sini. Udah jadi. Nah gitu ya. Jadi ya. Gitu. Oke jadi. Selesai. Ya. Kira-kira nangkep. Ya. Oke selesai. Sip. Ya. Kita masih ada sisa waktu. 5 menit lagi. Masih ada yang mau ditanyakan. Kira-kira. Seputar workshop. Atau kebutuhan di tempat kerja mungkin. Nangkep. Sip. Mantap. Ya. Ini kayaknya nggak semuanya datang nih. Tadi ada beberapa. Tadi ada yang masuk. Sekarang udah nggak ada. Cuma kita cuma berempat hari ini. Oke. Oke. Nanti rekaman videonya. Videonya yang demo tadi tuh. Aku bakal kirim ke. Ke email. Maksudnya di Youtube aku taruhnya ya. Tapi nanti aku bakal buka link akses Youtubenya lewat email. Nah bisa. Teman-teman bisa lihat. Terus apa lagi ya. Jadi sosok aku udah kasih. Udah situ aja. Oh iya sama PPT-nya ya. PPT-nya aku bisa share ke CD juga sih. PPT-nya aku bisa share ke sini. Sama file ini. File Photoshop-nya juga bisa aku share. Silahkan. Oke. Silahkan kira-kira masih ada yang mau ditanyakan. Buat Siapa yang ada disini tadi? Rere dan May. Dan Venisya. Ya Ven. Kalau ada yang kamu mau nanya lagi, Ven. Ya silahkan. Silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Karena situasi seperti ini ya. Kita bakal lebih banyak mengadakan kursenya. Workshop-nya itu secara online ya. Karena memang lebih. Lebih apa. Lebih. Praktis juga. Kalau kita adakan secara online gitu ya. Bisa belajar dimana saja dan kapan saja. Oke. Silahkan teman-teman. Kalau masih ada yang mau nanya. Gak apa-apa. Ini juga. Sebenarnya masih nyari polanya sih. Akhirnya mengadakan workshop. Seperti Photoshop ini tuh. Gimana sih. Enaknya gitu kan. Kalau kayak workshop-workshop yang presentasi biasa kan. Ini ya. Lebih. Maksudnya gak hands on. Kayak praktek. Masih praktek yang gimana gitu ya. Jadi ini sebenarnya juga masih nyari polanya juga. Tapi kalau teman-teman ada feedback. Buat kita. Kasih tau aja. Kasih tau kita aja. Kira-kira gimana. Oke. Udah nyampe ya. PPT-nya sama file. Photoshop-nya udah masuk. Silahkan bisa di-download. Oke. Ada lagi mau ditanyakan atau ada masukan dan saran mungkin. Tentang workshop hari ini. Ya. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan seputar workshop atau ada masukan dan saran mungkin supaya gimana kita bisa lebih back lagi nantinya. Kalau ada silahkan di-utarakan saja. Oke. Silahkan. Typing. Ya aku sembaring menunggu. Apa yang mau di-utarakan. Basic tools lain kalau ada. Basic tools lain kalau ada. Basic tools lain apa ya. Tadi itu yang kebanyakan dipakai. Terus kalau basic tools lain yang ada itu. Bentar. Apa lagi. Apa lagi. Oh ada ada. Bentar. Ya ini terakhir ya. Ini bonus. Basic tools lain kalau ada. Jadi sebenarnya kita masih belum masuk ke ini juga sih ya. Ke filter tadi ya. Jadi misalnya kita punya gambar. Karena ini gambarnya udah jadi. Jadi mungkin aku pakai. Apa ya. Pakai. Objek baru dah. Contohnya dah. Misalnya li. Aku isi pakai warna merah. Oh bentar. Enggak basic. Enggak ini deh. Enggak warna merah deh. Misalnya gini deh. Misalnya gini. Ini backgroundnya. Aku mau bikin jadi tambah blur. Gitu ya. Let's say kayak gitu. Let's say. Jadi caranya. Nah aku pakai ini. Aku pakai bulet. Aku seleksi bulet aja nih. Bulet secara. Kira-kira aja ya. Bulet secara kira-kira gini deh. Nah kayak gini. Terus. Aku mau bikin backgroundnya bulet. Eh. Maksudnya. Backgroundnya blur. Bukan bolanya gitu ya. Nah gimana caranya. Jadi biar bolanya tuh kelihatan lebih stand out. Ibaratnya kalau kayak. Bolanya dideketin ke mata kita. Misalnya kalau. Orang yang dorongin kita benda di depan mata kita gitu ya. Kan. Langsung bendanya itu kan kelihatan stand out. Sedangkan backgroundnya. Backgroundnya itu. Latar belakangnya langsung kelihatan blur. Blur gitu ya. Nah kita mau bikin kayak gitu. Nah. Tinggal di apa. Kita. Pilih bolanya. Tapi kita kan mau pilih area belakangnya sebenarnya ya. Nah kita pakai yang namanya control shift E. Buat invert. Invert. Back invert pilihannya. Nah kalau teman-teman lihat. Sekarang pilihannya itu bukan cuma di bola. Tapi ada di backgroundnya. Gitu ya. Jadi shortcutnya itu. Inverse. Shift ctrl E. Nah ini nih. Ini malah balik lagi ya. Select shift ctrl E. Gitu ya. Nah itu. Shift ctrl E. Terus kita mau bikin backgroundnya blur. Itu kita tinggal pilih filter. Blur. Nah ghostnya blur. Nah ini kita langsung pilih aja radiusnya mau berapa tuh. Kalau kebanyakan jadi lucu juga. Jadi aneh juga gitu. Kita pilih seperlunya aja. Let's say. 4. 4,6 misalnya. Oke. Terus seleksinya kita hilangin. Dislike. Nah udah. Jadi keliatan lebih blur dari sebelumnya kan. Sebelumnya kan begini ya. Sebelumnya begini. Terus kita bikin blur. Jadi. Nah kayak gitu. Ya. Kan jadi lebih blur. Jadi lebih blur ya itu ya. Nah gitu. Gitu ya. Oke. Mungkin itu. Tulus dasar. Basic tools terakhir yang bisa kosiar. Karena waktunya juga udah habis juga. Udah setengah sepuluh. Jadi. Kita tutup sesi malam ini ya. Ya. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Oke teman-teman. Kita tutup sesi malam ini. Terima kasih buat kehadirannya di free trial introduction to photoshop ini. Hope bisa ketemu teman-teman lagi di kelas-kelas kita yang berikutnya ya. Di kelas basic kita. Di kelas intermediate dan di kelas advanced kita. Terima kasih. Terima kasih. Nanti resources lainnya bakal aku share di email. Semoga pembelajaran ini bisa berguna buat teman-teman. Bisa bermanfaat. Ya. Ya. Sama-sama. Oke. Oke. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dan jaga kesehatan juga. Di musim-musim seperti sekarang ini. Ya. Terima kasih. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.